Pilihan ujian tertulis 2 USPSDMI Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan A. Pilihlah jawaban yang benar 1. Perhatikan ilustrasi berikut Ilustrasi diatas berkait dengan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI yaitu A. Menciptakan keadilan B. Memperkukuh persatuan C. Menghilangkan perbedaan D. Mewujudkan kesetaraan hidup Nah ini jawaban yang tepat ada di B. Memperkukuh persatuan karena ini gambarnya menunjukkan kekompakan nomor 2 Pak Rahman berasal dari Kalimantan sedangkan istrinya dari Jawa Bu Rahman ingin menggunakan adat Jawa saat kelahiran anak mereka Pak Rahman tidak berkeberatan dengan keputusan istrinya sikap Pak Rahman dapat mempererat persatuan sikap yang dimaksud adalah A. Mencintai keragaman budaya daerah B. Menghormati adat istiadat daerah lain C. Membantu siapapun tanpa memandang latar belakang budaya yang D. Menjalin pertemanan tanpa memandang latar belakang budaya ini jawaban yang tepat ada di B. Menghormati adat istiadat daerah lain Nomor 3 Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri Kata-kata Insinyu Soekarno ini sesuai dengan sikap menjaga keutuhan NKRI yaitu A. Relah berkorban untuk kepentingan negara B. Kesadaran menjaga keutuhan wilayah negara yang C. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia yang D. Mengurangi ketergantungan dalam segala hal pada negara asing nah berdikari artinya mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Mengurangi ketergantungan dalam segala hal pada negara asing Nomor 4 Perhatikan ilustrasi berikut Piket hari Senin dilaksanakan oleh Regu Budi Sinta, Dudung, Santi, dan Puji adalah anggotanya mereka selalu datang lebih awal kecuali Puji Puji selalu datang terlambat bahkan tidak mau melaksanakan tugas piket selain itu Puji sering memilih tugas yang mudah seperti menghapus papan tulis Nah, sikap Puji dapat menyebabkan perpecahan jika dibiarkan berkembang sikap yang dimaksud adalah A. Apatis B. Kauvinis C. Ethnocentris D. Individualis Jadi jawaban yang tepat adalah Individualis mementingkan diri sendiri Nomor 5 Peristiwa rengas dengklok merupakan bentuk kerjasama para pemuda untuk meraih kemerdekaan Tujuan pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke rengas dengklok adalah A. Menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang B. Mengamankan Soekarno dan Hatta agar tidak diserang pasukan sekutu C. Meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang belum menyerah kepada sekutu Yang D. Memaksa Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi Jawaban yang tepat adalah yang A. Menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang Nomor 6 Maklumat 5 September 1945 merupakan bentuk dukungan Sultan Hamengku Buwono IX terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Makna keluarnya maklumat tersebut adalah A. Yogyakarta ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia yang B. Pasukan Jepang harus meninggalkan wilayah Yogyakarta yang C. Wilayah Yogyakarta menyatu dengan NKRI D. Wilayah Yogyakarta terpisah dari NKRI ini jawaban yang tepat yang C. Wilayah Yogyakarta menyatu dengan NKRI Nomor 7 Nilai persatuan dalam mempertahankan kemerdekaan juga muncul melalui perjuangan diplomasi Salah satu bentuk diplomasi mempertahankan kemerdekaan adalah Konferensi Inter Indonesia yang bertujuan untuk A. Menunjuk Sultan Hamid II sebagai ketua BFO yang B. Membentuk BFO C. Membahas pembagian kekuasaan negara-negara federal yang D. Menyatukan pendapat sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar ini jawaban yang tepat adalah yang C. Menyatukan pendapat sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar Nomor 8 Perhatikan ilustrasi berikut Pemerintah menetapkan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional Pemerintah juga mengucapkan selamat hari raya kepada masyarakat yang merayakannya Nilai persatuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut adalah A. Membiasakan berempati antaragama B. Mengajarkan toleransi antaragama C. Mengajarkan ketertiban beragama D. Menghargai perbedaan budaya Ini jawaban yang tepat adalah yang B. Mengajarkan toleransi antaragama Nomor 9 Perhatikan tabel berikut Contoh perbuatan 1. Mulan berangkat sekolah bersama Yerda 2. Indra menyalin catatan pelajaran untuk temannya yang sakit Lusi, Joko dan Putut Lusi, Joko dan Putut mengumpulkan bantuan bagi korban banjir 4. Sari mengizinkan temannya 5. Erik merapikan rumah bersama orang tua Jadi jawabannya ada di 2, 3 dan 5 Ada di C Jadi jawabannya yang C Perhatikan tabel berikut Upaya menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh kombinasi Nah ini yang upaya menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat Kita lihat yang X 1. Membiasakan ringan tangan Memberi pertolongan Nah ini yang termasuk nih X1 Nah yang 2 Rutin mengikuti kegiatan yang diadakan warga Nah ini juga termasuk nih X2 Nah ini bukan Yang Y nya bersikap ramah terhadap tetangga Nah ini juga termasuk nih Jadi ada X1, X2 dan Y1 Nah jawabannya yang B Nomor 11 Desa Kemuning mengadakan karnaval kesenian tradisional Bentuk tanggung jawab warga desa Kemuning Untuk memberiakan acara tersebut adalah A. Menghindari karnaval B. Menonton karnaval C. Mengikuti karnaval D. Melarang karnaval Jadi jawaban yang tepat adalah Mengikuti karnaval Nomor 12 Sungguh-sungguh dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang diemban Merupakan bentuk sikap A. Optimis B. Sportif C. Bijaksana D. Tanggung jawab Nah ini berkaitan dengan tanggung jawab Jawabannya yang D Nomor 13 Perhatikan rumusan Pancasila berikut 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Peri kesejahteraan rakyat Nah rumusan Pancasila tersebut merupakan gagasan Nah ini gagasan Muhammad Yamin Jadi jawabannya ada di A Nomor 14 PPKI mempunyai tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut PPKI mengadakan sidang Salah satu hasil sidang pertama PPKI adalah A. Membentuk BKR B. Membentuk PNI C. Membagi wilayah yang terdiri atas 8 provinsi Yang D. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat Nah ini jawaban yang tepat adalah yang D. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat Nomor 15 Dalam hubungan yang bersifat material Pembukaan UDNRI tahun 1945 Sebagai tertib hukum tertinggi Nah sedangkan Pancasila sebagai A. Dasar negara B. Sumber tertib hukum di Indonesia Yang C. Inti pembukaan UDNRI tahun 1945 D. Pokok kaedah negara yang fundamental Ini jawaban yang tepat ada di B Sumber tertib hukum di Indonesia Nomor 16 Semangat kebersamaan dan kerjasama Juga terkandung dalam sila-sila Pancasila Hal ini dapat dipahami Pancasila Dijadikan dasar negara Indonesia Karena A. Merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia B. Merupakan warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia C. Dirumuskan oleh tokoh-tokoh pendiri negara D. Digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Nah ini yang tepat adalah yang D. Digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Nomor 17 Perhatikan ilustrasi berikut Semua tokoh pendahulu kita Merupakan orang-orang yang berinisiatif Dan menjunjung kebersamaan Tanpa adanya inisiatif dan rasa kebersamaan Para tokoh pendiri bangsa Negara Indonesia merdeka Dengan dasar negara Pancasila Akan mustahil terwujud Ilustrasi tersebut Menunjukkan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila Yaitu A. Mewujudkan kehidupan yang harmonis B. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa C. Mendorong tercapainya cita-cita Demi kepentingan pribadi D. Menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa 19 Pernyataan yang sesuai nilai Dalam sila kedua Pancasila Yalah A. Menjunjung tinggi kemanusiaan B. Mengakui adanya perbedaan agama C. Bersikap adil kepada sesama manusia D. Menghargai perbedaan antar suku bangsa Ini jawaban yang tepat adalah yang A. Menjunjung tinggi kemanusiaan Sedangkan yang B. Mengakui adanya perbedaan agama Ini sila ke satu Bersikap adil kepada sesama manusia Ini nilai sila kelima A. Menghargai perbedaan antar suku bangsa Ini merupakan nilai-nilai sila ke Tiga Pancasila Jadi jawabannya adalah yang A. Ini terlewat nih Nomor 18nya terlewat Nomor 18 Saling menghormati kebebasan agama dan kepercayaan Merupakan wujud nilai Pancasila Yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nah ini jelas nih jawabannya yang A Sila ketiga Pancasila Mengandung nilai A. Ketuhanan B. Kemanusiaan C. Persatuan D. Kerakyatan Nah ketuhanan ini mengandung nilai Pancasila sila ke satu Kemanusiaan sila kedua Persatuan sila ketiga Kerakyatan sila keempat Jadi jawabannya yang C Nomor 21 Kerakyatan merupakan nilai dari sila keempat Pancasila Salah satu nilai keempat Pancasila yaitu A. Musyawarah untuk mencapai mufakat Diliputi semangat kekeluargaan B. Menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bangsa serta nasionalisme C. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara D. Saling menghormati hak dan kewajiban orang lain Ini udah jelas nih jawabannya ada di D. A. Musyawarah untuk mencapai mufakat Diliputi semangat kekeluargaan Nomor 22 Nilai yang terkandung Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia A. Semangat nasionalisme B. Berjiwa demokratis C. Suka bekerja keras D. Rajin beribadah Nah ini Nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila itu bermakna bekerja keras Jadi jawabannya ada di C Nomor 23 Bangsa Indonesia mengimplementasikan nilai kemanusiaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Pernyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia A. Mengembangkan sikap kerja keras dalam mempersatukan bangsa Indonesia B. Mengakui kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang unggul C. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia D. Menjunjung hak dan kewajiban sebagai manusia Nah ini pilihan yang tepat adalah yang C. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Nomor 24 Perhatikan ilustrasi berikut Nilai perjuangan yang dimiliki para pahlawan selaras dengan nilai A. Ketuhanan B. Kemanusiaan C. Persatuan D. Kerakyatan Nah ini yang paling tepat jawabannya ada di C. Yang persatuan Nomor 25 Perhatikan ilustrasi berikut Nilai keempat Pancasila Mendukung terciptanya pelaksanaan musyawarah Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai kata mukfakat Tindakan yang harus dilakukan anggota agar musyawarah mencapai mukfakat adalah A. Cermat dalam bermusyawarah B. Mengutamakan kepentingan bersama C. Ketua musyawarah mengendalikan anggota D. Pembahasan musyawarah harus bersifat sederhana Nah ini jawaban yang tepat adalah yang B. Mengutamakan kepentingan bersama Nomor 26 Setiap suku di Indonesia memiliki budaya berbeda-beda Perkembangan budaya dalam setiap suku dipengaruhi oleh A. Interaksi sosial antar penduduk B. Kemampuan ekonomi penduduk C. Iklim di wilayah tempat tinggal penduduk D. Perkembangan zaman yang semakin modern Ini jawaban yang tepat ada di A. Interaksi sosial antar penduduk Nomor 27 Perbedaan suku, ras, budaya, dan agama Tidak menimbulkan perpecahan Karena kesadaran berbineka tunggal ika Dengan demikian bineka tunggal ika mampu A. Meminimalisasi keragaman masyarakat B. Menghilangkan kebersamaan dalam kelompok C. Membatasi pergaulan atau interaksi kelompok D. Menumbuhkan persatuan dalam masyarakat Jawabannya ada di D. Menumbuhkan persatuan dalam masyarakat Nomor 28 Masyarakat Lampung memiliki kearifan lokal Berupa Pi'il Pasenggiri Pi'il Pasenggiri merupakan pedoman memelihara kerukunan, kesejahteraan, dan keadilan Kearifan lokal Pi'il Pasenggiri dilaksanakan oleh suku A. Akil, Melayu, dan Riau B. Abung, Kerui, dan Melayu C. Alas, Gayo, Laut, dan Singkli D. Sumbawa, Bima, dan Dompu Jawaban ada di B. Abung, Kerui, dan Melayu Nomor 29 Sabele, dan Tafalla merupakan hasil budaya yang berwujud A. Rumah Adat B. Lagu Daerah C. Bahasa Daerah D. Senjata Tradisional Jawabannya yang D. Senjata Tradisional Nomor 30 Contoh keragaman budaya Peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha Yang bermanfaat sebagai aset ekonomi bangsa adalah A. Tarisaman dan Bati Klasik B. Musik Gamelan dan Keraton Cerebon C. Candi Muaratakus dan Situs Trawulan Yang D. Candi Borobudur dan Perambanan Nah, ini jawabannya yang D. Candi Borobudur dan Perambanan Nomor 31 Masyarakat Bengkulu dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa A. Mandar B. Sunda C. Aceh Gayo D. Rejang Lebong Nah, Mandar ini kan dari Sulawesi Barat Sunda itu Jawa Barat dan sebagian di Banten Aceh Gayo Aceh Nah, ini jawabannya yang D. Rejang Lebong Nomor 32 Perhatikan tabel berikut Perilaku yang mencerminkan keragaman ditunjukkan oleh kolom nomor Nah, ini Firda bergaul dengan teman-teman dari berbagai suku Yang dua dan yang empat Eko mempersilahkan Edo ke gereja sebelum mengerjakan tugas bersama Jadi, pilihannya ada di dua dan empat Ada di D Nomor 33 Perhatikan ilustrasi berikut Warga perumahan asri berasal dari daerah berbeda-beda Warga berasal dari daerah yang sama membentuk komunitas atau perkumpulan Akan tetapi, antar komunitas tersebut kurang menjalin komunikasi Bahkan, mereka jarang bertegur sapa Kondisi pada ilustrasi tersebut dapat menimbulkan A. Konflik B. Persatuan C. Kesenjangan D. Kecemburuan Sosial Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Konflik Nomor 34 Perhatikan tabel berikut Perilaku tepat Yang menunjukkan upaya melestarikan budaya daerah Untuk melengkapi tabel di atas adalah A. Mendiskusikan tugas di kelas B. Membantu guru membawakan buku pelajaran C. Mengejek budaya yang diperkenalkan teman D. Menggunakan bahasa daerah ketika bercakap-cakap Nah, ini ada lingkungan sekolah, masyarakat Perilaku Perilakunya mempelajari budaya daerah Ini kalau di masyarakat, kalau di sekolah Nah, ini sekolah yang ini Menggunakan bahasa daerah ketika bercakap-cakap Jadi jawabannya yang D Nomor 35 Setiap warga negara hendaknya mampu menjaga kelestarian budaya bangsa Manfaat melestarikan budaya bangsa adalah A. Meningkatnya semangat cinta damai antar suku bangsa B. Kembali dikenalnya budaya yang telah punah C. Tumbuhnya kreativitas generasi muda D. Meningkatnya rasa cinta tanah air Nah, ini pilihan yang tepat ada di D. Meningkatnya rasa cinta tanah air Nomor 36 Perhatikan ilustrasi berikut Anak-anak dari Sanggar Melati RW04 Mengikuti fashion show Mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka Memperingati hari kemerdekaan Indonesia Selain itu Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai budaya bagi anak-anak Berdasarkan ilustrasi tersebut Perilaku menjunjung nilai budaya dilakukan di lingkungan A. Masyarakat B. Keluarga C. Sekolah D. Kantor Nah, ini kita bisa lihat di Nah, ini RW04 Nah, ini kan berada di lingkungan masyarakat ya Berarti jawabannya di A Nomor 37 Kita hidup di negara Indonesia yang memiliki beragam budaya Untuk menumbuhkan semangat persatuan Perilaku yang harus kita tunjukkan adalah Yang A Bergaul dengan seluruh penduduk Indonesia dari daerah yang sama B. Menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia C. Membanggakan dan menonjolkan budaya daerah yang dimiliki D. Menghindari orang lain yang berbeda budaya dengan kita Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia 38 Rista dan Tio berasal dari suku yang berbeda Suatu saat, keluarga Tio terkena musibah Sikap Rista yang menunjukkan upaya kerjasama dalam kehidupan berbangsa adalah A. Meminta pendapat ayah sebelum membantu Tio B. Menyuruh teman-teman membantu Tio C. Mengabaikan musibah yang menimpa Tio D. Membantu keluarga Tio dengan ikhlas Nah, ini jawaban yang tepat yang D. Membantu keluarga Tio dengan ikhlas Nomor 39 Perhatikan kegiatan berikut Nah, kegiatan budaya daerah yang dapat memperkukuh semangat kebangsaan ditunjukkan oleh angka Nah, ini yang dapat memperkukuh semangat kebangsaan ada di angka 2 Karena apal, hasil kebudayaan daerah Dan angka 3 Lomba memainkan alat musik tradisional Jadi jawabannya ada di pilihan 2 dan 3 Yaitu yang C Nomor 40 Perhatikan ilustrasi berikut Kemajuan teknologi pada era globalisasi Tidak dapat dihindari Sebagai contoh, berkembangnya Alat komunikasi seperti telpon seluler Alat komunikasi tersebut memberikan banyak manfaat Dan bisa memberikan dampak negatif Contoh dampak negatif Atas berkembangnya alat komunikasi tersebut Yaitu Masyarakat bersikap individualis Nah, salah satu perilaku yang perlu ditunjukkan Untuk menyikapi budaya individualisme Berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Lebih menyukai bercakap-cakap langsung Daripada menggunakan telpon seluler Yang B. Menggunakan telpon seluler Dalam hal penting dan tidak penting Yang C. Membiasakan diri membawa telpon seluler Ketika berpergian Yang D. Membatasi diri Dalam berinteraksi dengan masyarakat Nah, ini sudah jelas jawabannya ada di A. Lebih menyukai bercakap-cakap langsung Daripada menggunakan telpon seluler Jangan lupa untuk menonton! Tetapiossa, dikatakukan telpon seluler Yang D. Membatasi kita Yang D. Membiasakan diri You Tim Deki S S A